Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik hidup sama aku disini Wibro Suwarni jadi guys di episode kali ini kita bakalan lihat apakah kita bakalan ngeblokir email ketika kita ngeupdate ke iOS 16.6.5.1 ya kalau nggak salah itu ya Nah kita bisa langsung masuk aja ke setting dan temen-temen bisa langsung lihat aja disini sinyalnya ini ada ya aman telkomsel pakai master pakai masker kemudian kalau misalkan pun kita matikan WiFi nya disini ini kita hidupin 4G aman dapat dapat sinyal 4G itu nah sekarang kita langsung update aja seperti biasa masuk ke setting kemudian kita masuk ke general kemudian pergi ke software update sini bakalan dicek untuk software update-nya ya ini ini udah di-update dua hari yang lalu gitu bukan dari update tapi udah masuk update-nya dua hari yang lalu tapi aku belum update dan untuk update-an yang ditekankan pada kali ini adalah mengenai security dan juga bugs itu Oke sekarang bisa langsung kita klik aja download juga install setelah itu temen-temen bisa langsung tunggu aja ya on sampai dengan proses downloadnya ini selesai seperti itu Oke kita tunggu aja Oke guys jadi Alhamdulillah ini sudah selesai kita melakukan update ke iOS 16.5.1 jadi temen-temen bisa langsung lihat aja disini yang pertama kita perhatikan sinyal di pojok kanan atas itu masih ada telkomsel pakai masker ya Bado ini aku juga pakai Wi-Fi untuk nge-update nya dan tentunya disini bisa kita sembuhkan kalau misalnya temen-temen nge-update iOS dari 16.5 itu berarti aman banget buat di-update ke 16.5.1 di iPhone X inter yang kemen print ya mungkin segitu aja untuk video kali ini biar bisa temen-temen jadi pencerahan juga ya like video ini kalau misalnya kalian suka dan subscribe ini jika lo bermanfaat will see you next video wabillahi taufiwabillahi wabarakatuh Nah ini salah satu buktinya juga 16.5.1 bye bye